Sebuah gudang penyimpanan supermarket di Jatinegara Jakarta Timur terbakar pada minggu didi hari. Minyak goreng dan bahan makanan bludes terbakar, saudara. Kebakaran melahap bangunan gudang dan isinya hingga habis. Pintu gudang yang terkunci membuat petugas terpaksa menjempol tembok agar memudahkan proses pemadaman. 6 unit mobil pemadam dikerahkan dan petugas pemadam secepatnya menjinakkan api agar tidak berabat. Kebakaran terjadi akibat korsleting pada mesin blower. Percikan api kemudian jatuh dan mengenai tumpukan kardus. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Kebakarannya yang terbakar itu gudang superindo. Isinya di dalam itu ada minyak goreng, kemudian kardus, sama makanan-makanan ringan, senek-senek gitu ya. Itu bagian apa yang kebakarnya? Yang bagian itu bagian gudangnya Pak, jadi penyimpanan. Sebelum dikirim ke outletnya, mau dipajang, itu ditaruh di gudang dulu. Itu api bergulungan dari mana Pak? Apinya berasal dari blower menurut informasi Pak Satpamnya. Jadi blowernya itu keluar percikan api, netes, kemudian turun ke bawah, kena kardus, akhirnya nyala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.